Belakangan ini, pusat perhatian dunia tengah tertuju pada konflik antara Rusia dan Ukraina. Invasi yang berlangsung sejak Februari lalu, masih berlangsung hingga hari ini. Hampir semua media pemerintahan terus mencari informasi terkini terkait konflik yang sedang terjadi. Banyak pihak mengecam serangan Rusia, namun tidak sedikit pula yang mendukung agresi militer yang dilakukan Vladimir Putin. Di lain sisi, konflik antara Cina dan Taiwan juga semakin memanas. Belum lagi antara Arab Saudi versus Iran, India versus Pakistan, hingga Palestina versus Israel yang tidak kunjung menemui titik terang. Dari sekian peristiwa yang terjadi, akankah memicu perang dunia ketiga? Jepang Sebagai salah satu negara adidaya dalam segala bidang, negara ini juga kaya akan alutsista yang terkenal dengan kekuatan militernya. Turut berpartisipasi dalam perang dunia 1 dan 2, kekaisaran Jepang sempat menduduki beberapa wilayah di Asia, salah satunya di negara kita tercinta, Indonesia. Kita semua mungkin tidak akan lupa dengan peristiwa yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. 6 dan 9 Agustus 1945, Di mana kedua kota tersebut dijatuhi bom atom oleh pihak sekutu. Tragedi ini menewaskan sedikitnya 90 sampai 146 ribu jiwa di Hiroshima, dan 39 ribu sampai 80 ribu jiwa di Nagasaki. Separuh korban di setiap kota tewas di hari pertama. Lalu pada bulan-bulan berikutnya, banyak yang tewas karena efek luka bakar, penyakit radiasi, dan cedera lain disertai sakit dan kekurangan gizi. Peristiwa ini merupakan penggunaan senjata nuklir semasa perang untuk pertama kalinya, juga satu-satunya dalam sejarah. Pasca insiden tersebut, akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Terjadinya kekosongan pemerintahan di Indonesia pasca mundurnya Jepang, menjadi pemicu untuk Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. Selain bukti dokumentasi berupa foto dan video yang bisa kita saksikan sampai hari ini, ada sebuah komposisi musik yang sangat berbeda dengan karya-karya pada umumnya. Komposisi ini diberi judul Trenody for the Victims of Hiroshima. Karangan seorang komposer ternama asal Polandia, Krzysztof Pendereki, yang ia tulis 15 tahun kemudian, yaitu pada 1960. Karya ini ditulis untuk 52 Instrumen Senar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti yang bisa kita lihat, skor musik dari karya ini benar-benar berbeda dan terlihat tidak lazim. Berbeda dengan lagu-lagu perang pada umumnya seperti Mars atau Himne. Trenody for the Victims of Hiroshima bahkan tidak terdengar seperti musik yang bisa dinikmati. Pendereki nampaknya benar-benar mencoba untuk merepresentasikan tentang bagaimana situasi di Hiroshima, peradaan pasca bom atom dijatuhkan. Trenody merupakan karya pendereki paling berpengaruh yang dianugerahi juara pertama UNESCO, Tribune Internationale Descompositors, di tahun 1961. Emotionally Shocking mungkin menjadi ungkapan yang seringkali muncul ketika seseorang pertama kali mendengar karya ini. Pada akhirnya, karya ini benar-benar menggambarkan kengerian dan traumatis dari peristiwa bom atom di Hiroshima. So, untuk kamu yang tidak kuat, hmmm, jangan mencoba untuk mendengarnya ya. Trenody dapat mengingatkan kita tentang bahaya dan dampak dari perang. Semoga konflik-konflik yang terjadi di belahan dunia saat ini, segera meredah dan peristiwa seperti di Hiroshima tidak terulang lagi. Oke, segitu dulu informasi yang ingin membagikan. Semoga terhibur dan semakin menambah wawasan kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.